Gelorakan semangat Hari Sumpah Pemuda, inovator PLN WIDE Jawa Timur ikuti seleksi inovasi nasional dalam laik PLN 2024. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina pada Jumat 8 November 2024. Saat tiba di Beijing, Presiden Prabowo disambut oleh para WNI di hotel tempatnya menginap dan sempat melakukan swap foto dengan WNI yang telah menunggunya. Jejerat bendera merah putih dari Indonesia dan bendera merah bintang 5 milik Cina terkait dalam satu tiang berbaris di jalan tol menuju Bandara Internasional Kapital Beijing sebagai lambang penyambutan kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Cina pada Jumat 8 November. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina dengan pesawat bernomor PKGRD Republik Indonesia berlambang burung Garuda dan logo merah putih di bagian buntut pesawat. Pesawat mendarat sekitar pukul 18 lebih 25 menit waktu di Bandara Internasional Kapital Beijing. Saat turun dari tangga pesawat, Prabowo disambut Barisan Tentara Pembebasan Rakyat Cina serta Menteri Pertanian dan Urusan Perdesaan Cina, Han Jun, dan Duta Besar Cina untuk Indonesia, Wang Lutong. Dalam penyambutan ini juga terlihat Duta Besar Indonesia untuk Cina dan Mongolia Jauhari Orat Mangun atas sepertahanan Indonesia di Beijing Brigjen Beni Penadeak, kemudian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie, serta sejumlah pejabat lainnya. Saat tiba di hotel tempatnya menginap selama 3 hari ke depan, Presiden Prabowo disambut sukacita oleh warga negara Indonesia di Beijing dan sekitarnya, serta sejumlah anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN dan anggota KADIN Indonesia Komite Tiongkok. Beberapa mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Beijing juga sempat mengajak Prabowo untuk bersuah foto. Dalam kunjungan ke Cina kali ini, Presiden Prabowo direncanakan melakukan pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cina Zhao Leji di Balai Besar Rakyat Beijing. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ini adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri Luar Negeri Su Giono. Dari Beijing, Cina, Deska Lidia Natalia, Kantor Berita Antara, mewartakan. Semarakan Hari Listrik Nasional 79 dan Sambut Hari Sumpah Pemuda, PLN adakan konve kendaraan listrik pecahkan rekor muri.